Selamat datang kembali teman-teman, semuanya sekarang kita masih membahas dalam cara feed instagram temanya kali ini kesehatan yang akan kita bagikan ada dua versi ya, versi Corel Draw dan juga versi Photoshop nanti file dan cara untuk membuat atau bahkan menggunakannya kita akan presentasikan tampilannya seperti ini, semuanya ada 5 style kita langsung saja pada tutorialnya oke teman-teman disini saya sudah siapkan ya untuk versi PSD dan juga versi CDR setiap versi disini saya sudah siapkan dalam bentuk format RAR nanti supaya ketika di download filenya agak terkompres ya seperti itu, begitu pun untuk versi PSD kita coba dulu dalam versi PSD nya ya, ini tinggal kita buka saja kebetulan teman-teman saya menggunakan Photoshop CS4 ya, jadi bagi teman-teman yang menggunakan Photoshop lebih baru itu tentu lebih bisa ya atau lebih mudah cara mengeditnya ya seperti itu saya akan bahas aja, satu karena nanti kita akan bahas cara penggunaannya disini semuanya ada 5 ya, seperti yang ada di dalam tampilan yang akan kita bagikan seperti itu, tinggal kita coba di oke seperti ini oke teman-teman, untuk pada bagian template yang akan kita bagikan, kita fokuskan aja pada bagian layer dulu ya jadi dalam template yang kita bagikan, disana kita membuat objeknya itu beberapa layer jadi teman-teman kalau ingin tahu bagian yang mana yang sedang aktif itu tinggal pada bagian visible aja ya disini indicated layer visible, ini berarti yang bagian text, selanjutnya ini bagian logo dan ini bagian nomor telepon dan selanjutnya seperti itu itu cara mengetahui bahwa bagian mana yang aktif ya oke seperti itu, itu yang pertama selanjutnya yang kedua, cara mengurainya, teman-teman tinggal di klik aja ya lalu di klik kanan aja, seperti ini, lalu di ungroup layer nah setelah itu, nanti silahkan tinggal diganti, di klik 2 kali lalu ini nanti akan aktif pada bagian text tool dan selanjutnya tinggal di edit saja seperti itu ya, jadi saya ulangi, cara mengeditnya tinggal di klik aja 2 kali pada bagian textnya ya ini untuk mengganti text, seperti itu nah ini juga sama, kebetulan disini saya menggunakan font Oswald Medium ya nanti teman-teman bisa di download, ini dari google font ya, untuk fontnya seperti itu ini juga sama untuk deskripsi dan lain-lain cara menggunakan text selanjutnya cara mengubah warnanya warna yang kita gunakan disini warnanya yaitu biru kuning dengan sedikit warna putih ya untuk mengubah warnanya teman-teman bisa dengan cara sebagai berikut ya caranya kita fokus dulu ke layer dulu ya ini kita fokuskan bagian text yang tidak berubah warnanya ya jadi disini pada bagian text aja ya kita group aja dulu seperti sebelumnya atau kita bisa kembali ke ketika dibuka ya ketika dibuka disini pada bagian history teman-teman tinggal di klik aja otomatis ini adalah pada bagian objek yang sebelumnya di group ya seperti itu oke cara mengeditnya teman-teman seperti ini ya jadi kita buat aja disini pada bagian create new field adjustment layer pada bagian bawah ada create new field adjustment layer kita klik aja lalu kita bisa pilih hue saturation oke disini di hue saturation teman-teman tentu di berbagai versi Photoshop itu berbeda tetapi hanya sedikit ya perbedaannya jadi caranya pada bagian hue saturation ini pada bagian adjustment teman-teman ya kita tarik dulu ya ke atas kan aja supaya lebih jelas seperti itu kebetulan ini layarnya agak lebar jadi saya pindah-pindahkan panelnya supaya lebih jelas seperti itu kayak disini tinggal ditambahkan untuk saturasi itu untuk menambahkan intensitas atau kepekatan warna ya seperti teman-teman lihat kalau warnanya kurang tajam itu bisa digesarkan saja ke sebelah kanan ini untuk kecerahan ya kecerahan dan gelapnya selanjutnya untuk merubah warna kita bisa menggunakan pada bagian hue ya jadi ini bisa ditarik teman-teman seperti itu bisa dilihat warnanya pun ikut berbeda ya tetapi disini perlu diketahui juga bahwa pada bagian hal-hal yang lain yang tidak berubah yaitu adalah warna putih ya jadi otomatis ini tidak terganggu ya kurang lebih penggunaan atau cara merubah warnanya biar teman-teman suka bisa menggunakan caranya seperti itu atau menggunakan warna per bagian ya teman-teman sekali lagi atau menggunakan warna per bagian caranya kita coba dulu pada bagian layer yang ini ya pada bagian layer yang grup ini kita akan mencoba untuk merubah warna yang ini saja ya caranya teman-teman bisa dengan cara yang tadi ya yang bagian hue saturation kita nonaktifkan dulu visible dulu ini gambar setelah ini menggunakan hue saturation dan ini sebelum menggunakan hue saturation oke kita coba ubah warnanya pada bagian grup yang ini pada bagian yang atas misal kita akan mengubah menggunakan warna yang lain tetapi warna yang ini saja ya kita coba masuk pada bagian hue saturation seperti itu ya tapi pada bagian yang ini kita klik kanan lalu ada create clipping mesh artinya kita hanya merubah pada bagian yang kuning saja maksudnya yang kuning bagian atas kita coba create clipping mesh oke seperti itu jadi ketika diubah pada bagian hue saturation objek yang lain tidak berubah jadi hanya bagian yang atas saja ya jadi ini untuk cara mengubah pada perbagian oke teman-teman supaya tidak begitu lama kita skip dulu sepertinya ya yang ini cara penggunaan Photoshop kurang lebih Anda bisa mengubah teks bisa mengubah warna baik itu secara keseluruhan dan secara bagian dan juga bisa memunculkan atau menonaktifkan salah satu atau seluruhnya pada bagian template yang kita atau saya bagikan Oke seperti itu ya itu cara mendasar menggunakan template ini dalam Adobe Photoshop nanti eh teman-teman silahkan di download ya linknya nanti kita sudah disimpan ada di deskripsi Oke kita lanjut pada Corel draw Oke disini teman-teman eh untuk Corel draw juga kita sudah siapkan ya pada bagian CDR nya sama kita yang dibagikan dalam format eh rar ya nanti isinya disana ada untuk CDR nya sedangkan untuk format CDR nya ini kita buka aja dulu kita open eh mohon izin sebelumnya saya Corel draw nya ini expire ya jadi teman-teman nanti tidak tidak apa-apa ya jadi maksudnya cara penggunaannya sama aja yang expire dan tidak expire Oke ini untuk yang bagian keberapa ya ini yang keempat ya ini yang keempat Oke selanjutnya ini yang kedua ya dan ini yang ke satu Oke dan selanjutnya ini yang kelima ya dan ini bagian awal dari Corel draw Oke disini teman-teman sebenarnya sama saja seperti yang digunakan pada saat sephotoshop ya tetapi disini kita lebih menekankan pada editor vector ya perbedaannya untuk Corel draw dan Photoshop penggunaannya disini lebih custom lagi ya daripada penggunaan di dalam Photoshop kita lebih mudah sebenarnya dipotos juga bisa tapi disini lebih mudah ya seperti yang kita lihat teman-teman ini adalah bagian objeknya jadi kalau misalkan mau diubah warna itu tinggal kita masuk pada bagian fontain fill ya di sini klik aja fontain filenya ya ini tinggal bisa diubah sesuai dengan yang teman-teman inginkan tentu harus sudah mempunyai palet warnanya yaitu untuk mengubah perbagian kalau untuk mengubah teks teman-teman sama saja seperti Photoshop hanya disini kita tinggal menggunakan text tool atau dengan menekan f8 sekali lagi untuk mengubah teks kita tinggal menggunakan text tool atau f8 tinggal dimasukkan aja ke sini apa yang ingin teman-teman sampaikan sedikit informasi bahwa pada bagian Instagram ya di sini kita ungroup dulu ya pada bagiannya ini kita menggunakan objek dengan bentuk cup ya jadi kalau bagiannya ini ini tidak menjadi bentuk text jadi teman-teman nanti tinggal digunakan aja ditulis ulang dalam memasukkan tagline nya di dalam Adobe Photoshop apa Corel draw seperti itu yaitu untuk Corel draw sekarang kita coba bagaimana cara membuatnya ya cara membuat dari template yang ini Oke teman-teman pertama tentu saja kita simpan dulu di bagian samping ya di sini pada bagian template nya kita grup dulu yang saya presentasikan pertama membuat objek membuat bentuk ya terus memberikan warna atau coloring dan memasukkan aset gambar ya sepertinya sampai disitu sepertinya untuk pengguna untuk membuat pada desain ini untuk teks dan juga untuk icon berikut ada beberapa di sini ilustrasi Oke teman-teman ada sedikit teks juga nanti tinggal dibuatkan saja Oke kita masuk pada bagian pertama disini teman-teman silahkan di klik aja dulu dua kali pada bagian rectangle ya kita klik aja dua kali seperti itu kita atur dulu pada bagian paling bawah template yang ini ya itu pada bagian yang ini pada bagian dua gradasi ya jadi kita bisa menggunakan gerai bagian yang lingkaran ya yang ini menggunakan ellipse tool jadi tinggal kita drag aja seperti itu ya sambil menekan kontrol tentunya supaya objeknya itu lebih presisi ya nanti teman-teman juga kalau misalkan objeknya yang ini tidak terlalu sama tapi pada dasarnya cara membuatnya seperti itu jadi secara basic saya menjelaskan hanya yang sederhana aja itu yang basic-basic aja Oke kalau sudah kita pilih keduanya ya seperti itu dua-duanya dipilih menggunakan sip ya sekali lagi kedua-duanya dipilih menggunakan sip Oke lalu eh kita ke bagian atas ya pada bagian atas ada intersection nya dipilih saja intersection otomatis akan ada objek pada bagian tengah seperti itu jadi di-delete dulu pada bagian lingkarannya selanjutnya kita berikan coloring dulu atau warna dulu pada bagian ini ya supaya mudah teman-teman nanti saya gunakan pada bagian interactive tool ya seperti itu jadi tinggal di drag aja pada bagian yang ini untuk supaya warnanya sama kita gunakan air dropper aja ya jadi tinggal diklik aja pada bagian birunya seperti itu ini juga sama kita klik aja terus pada bagian air dropper kita pilih pada bagian bawah ya jadi ini kurang lebih warnanya sama kalau misalkan teman-teman belum ada untuk warnanya teman-teman bisa menggunakan palet warna yang ada pada bagian color disini bisa dipilih warna birunya seperti itu misal ini kita pilih warna biru dan ini pilih masih sama warna biru hanya pada bagian warnanya disini kita turunkan ya seperti itu jadi warnanya lebih tua tua hanya eh supaya sama teman-teman untuk warnanya kita gunakan aja pada bagian yang sebelah kanan seperti yang tadi berarti caranya klik kanan aja disini ada color air dropper ya seperti itu dan yang ini juga sama diklik pada color air dropper dipilih pada bagian bawah ini otomatis warna sesuai dengan yang pada sebelah kanan ya selanjutnya silahkan diatur untuk direction ya atau untuk arah gradasinya Oke kurang lebih seperti ini dan sekarang pada bagian yang satu lagi disini sama ya kita buat lagi yaitu interactive tool yang tadi hanya perbedaannya pada bagian ini dipilih aja copy pil ya copy pil terus diklik pada bagian sebelah kanan itu sama tinggal kita turunkan aja teman-teman Oke jadi eh pada bagiannya ini kita bisa menggunakan warna yang lebih terang supaya terlihat disini ada jarak ya atau ada perbedaan ya di drag aja seperti itu oke oke jangan terlalu sepeda seperti itulah kurang lebih ya teman-teman ini kita naikkan Iya lalu outline nya kita hilangkan Oke disini sudah terlihat terlihat hanya warnanya bagian sebelah kiri ini tidak terlalu terang ya sepertinya ya kita coba perbaiki warnanya yang ini pilih dropper kembali pilih yang warna lebih terang sebentar harusnya yang sebelah kiri ya ini pilih interactive tool pilih dropper lalu pilih pada bagian yang lebih terang oke teman-teman seperti itulah kurang lebih ya selanjutnya kita buat objek yang di sekelilingnya yaitu objek yang eh bagian ini ya yang bagian atas ya disini kita pilih ke cara membuatnya teman-teman bisa menggunakan Bejer tool ya Bejer tool Oke pada bagian Bejer tool kita bisa dipilih dulu dibuat dulu dengan bentuk seperti ini teman-teman nanti kita bisa dibetulkan atau disamakan ya seperti itu Oke kita fokus dulu pada bagian dalamnya ya Oke disini teman-teman silahkan diedit bisa menggunakan set tool pada bagian set tool kita drag aja disesuaikan untuk objeknya ya Oke kita coba dulu Iya kurang lebih seperti ini sepertinya ini terlalu dalam kalau misalkan teman-teman bentuknya susah seperti sama bisa ditambahkan ekor lagi ya Oke seperti itu Iya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya Oke selanjutnya kita sudah punya bentuk pertama ya jadi tinggal kita drag ke bagian sebelah kiri seperti itu Oke cara memunculkan objek supaya objeknya sama dalam bentuk yang ini kita pilih dulu pada bagian yang paling belakang ya kita hilangkan dulu atlannya seperti itu kita duplikat aja dengan kontrol D Oke ini sudah di kontrol D teman-teman lalu simpan di tengah dengan menekan P jadi ada dua ya kita coba bedakan ya ini yang kedua hanya kotak aja pilih silahkan keduanya lalu digunakan intersection seperti yang kita gunakan sebelumnya jadi kita sudah punya satu buah objek seperti yang ada di sebelah kiri kita buat interactive tool Oke lalu kita pilih warna kuningnya dan pada bagian sebelah kiri juga sama kita pilih warna kanannya kayak ini sudah kurang lebih sama warnanya tinggal kita hilangkan untuk bagian outline Oke seperti itu kalau sudah sekarang tinggal kita tambahkan ya ini bagian sebelah kanan pada bagian warna putihnya teman-teman bisa saya menggunakan dengan cara ya di sini ya klik aja dulu dua kali sampai ada posisi titik rotasi akan kita putarkan pilih aja di sebelah kiri misalkan lalu kita drag ke bagian bawah Oke sebentar di dragnya di akhirnya menggunakan klik kanan ya Oke klik kanan lalu diganti dengan warna putih dan bagian yang kuning ini sebentar saya ulangi barangkali teman-teman ada yang kelewat ya ketinggalan kita klik dua kali sampai ada titik rotasi kita tinggal simpan aja seperti itu lalu kita drag dan di klik kanan pada bagian akhir ya teman-teman sekali lagi di drag ya lalu di klik kanan lalu kita pilih warna putih dan pada bagian yang kuning di sini kita naikkan ke atas dengan menggunakan klik kanan lalu ada order lalu ada to prone page ya di klik kanan ada order lalu ada to prone page otomatis seperti ini Oke ini tinggal kita masukkan ya diganti aja maksud saya untuk objeknya tinggal diperlebar aja kalau ada titik seperti itu buang aja salah satu teman-teman atau keduanya di drag dulu lalu dinaikkan boleh seperti itu Oke iya seperti itu ya untuk bagiannya Oke selanjutnya eh pada bagian yang kuning ini kita gunakan drop shadow ya drop shadow nya caranya kita masuk pada bagian efek lalu kita masuk oh maaf maaf saya rasa di ilustrator di sini ada di bagian toolbox ya drop shadow nya tinggal kita drag aja seperti itu bisa dilihat drop shadow nya oke sudah ada teman-teman bagian drop shadow nya tinggal dipilih warnanya dan kepekatannya bisa diatur ini untuk blur nya ya seperti itu Oh sorry kita naikkan dulu Oke maaf ada kesalahan teknis kita lanjut ini bagian drop shadow nya ini untuk blur nya ya jadi tingkat blur nya mau berapa seperti itu dan ini untuk transparansinya dikurangi boleh untuk transparansi atau ditambahkan semakin hitam semakin pekat ya oke itu ya cara menggunakannya teman-teman nanti tinggal diatur aja pada bagian drop shadow nya ya oke gitu selanjutnya eh di sini ada yang keluar ya kalau ini kan drop shadow nya gak ada yang keluar jadi kita oke kita pisahkan dengan objek lalu ada sebentar kita klik dulu objeknya pada bagian drop shadow ya seperti itu lalu kita masuk pada objek oke kita ulangi masuk pada bagian objek diklik aja pada bagian drop shadow nya ya di sini lalu masuk objek dan ada brick shadow group 4 ya otomatis ini akan berpisah kita pilih dengan menggunakan selection tool ini sudah berpisah ya seperti itu oke itu cara membuat objek pada bagian yang atas ya nanti untuk membuat objek yang ini supaya lebih eh apa supaya lebih kebawah tinggal menggunakan setul aja ya turunkan sebentar kita pilih dulu objek kotpet to outline ya sekali lagi kita pilih dulu objek klik lalu ada convert to convert to cop ya kita pilih oke seperti itu ya kita turun kita tarik ke sebelah kanan otomatis ini drop shadow nya sudah ada pada bagian tengah dan tidak ada yang keluar nanti teman-teman tinggal dirapihkan aja selanjutnya ya pada bagian yang sebelah kanan caranya juga sama ya seperti yang pada bagian atas gunakan tool bejer tool lalu digunakan gradient dan digunakan shadow ya seperti yang saya sampaikan pada bagian sebelah kiri disini mungkin ada sedikit ya ini ada bagian outline teman-teman outline nya itu bagian tengahnya lebih tebal sedangkan menuju ke bagian yang ujungnya itu menjadi lebih kecil atau lebih sedikit ya